Gitu loh, denial itu adalah orang yang punya alesan, orang yang selalu, apa ya, ketika dia udah ketauan A, ketika gue bilang, iya lo A gitu loh, enggak, dia bilang, enggak, gue B, gitu loh, nah itu denial tuh. Terima kasih yang udah gak klik video ini, dan jangan lupa untuk di subscribe, biar aku makin terkenal, dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan, jangan di skip ya, biar aku makin kaya, thank you. Good day everyone, as you know, my name is Independent Dash, aka Julian, balik lagi sama gue, maaf kalau openingnya bikin kaget, ya gak kaget juga sih, maksud gue, karena gue sendiri, jadi yaudah, gue opening sekali, tapi kalau ngobrol-ngobrol biasanya singkat sih, lebih kalem aja. Yaudah, lanjut aja nih ke berita yang seperti biasa, kalau kalian udah nontonin gue, kalian tau lah, gue kali ini beritanya masih sama dari Tribun News, dan memang pastinya masih diposting bulan ini, 2020 ya, dengan judul, Fakta pelecehan seksual halte uin ciputan, pelaku minum obat kuat sebelum beraksi, kejiwaan normal, kejiwaannya normal, napsunya gak normal, maksud gue gini, dari judul aja dulu ya, Kenapa orang, sebelum beraksi, harus minum obat kuat dulu, gue gak paham, itu gue gak paham, kenapa orang harus minum obat kuat dulu, baru melakukan aksi, itu gue gak paham, sama sekali. Aneh, jadi ya kalau kalian tau lah, ini di Uwin, Syarif Udatullah, di Ciputat, Tanggera Selatan, jadi ada seorang pria berinisial AW, berumur 41 tahun, tiba-tiba meluarkan tititnya, pada hari Rabu 11 Maret 2020, titit itu bahasa gue, itu kemaluan di berita, Jadi kalau kalian mau baca yang lebih sopan, kalian langsung ke beritanya aja ya, jadi ada beberapa fakta-fakta nih ya, yang pertama nih faktanya, alasannya adalah gatel, gatel gak usah sampe, keluarin titit bro, kejiwaannya normal, cuman dia tuh alibi, ngerti gak sih lo? Kebanyakan manusia ketika sudah terdesak, dia akan mencari alasan, itu adalah sifat asli manusia ketika memang dia tidak biasakan jujur, jujur gue juga kayak gitu, maksud gue dulu gue adalah orang yang selalu denial dan gue alibi, misalnya, misalnya dalam hal simpel nih, gue ketahuan selingguh, gue kan bilang enggak dia cuma teman, semua cowok pasti pertamanya ngomong kayak gitu, Karena apa? Dia ada rasa ketakutan, apalagi diintrogasi sama polisi atau berbau introgasi lah gitu loh, gue juga pasti takut lah yang kayak, enggak kok enggak gitu loh, padahal at the end of the time, itu yang susah dididik gitu, maksudnya itu susah, susah yang dipelajari untuk yaudah lo akhirnya jujur aja, Nah, gue untuk sampai di titik sekarang, akhirnya gue bisa jujur pun, ketika kayak orang, gue pernah ada satu masalah ya, gue pernah ada satu masalah yang kayak, baru-baru inilah, gue ditanya kayak, Lu kenapa emang enggak kesini gitu, misalnya, gue dijak nongkrong, ini nyata banget, ini pas itu gue lagi di Jakarta, teman-teman gue nanyain kayak, lu kok enggak mau nongkrong sih? Tapi, gue bukan enggak mau nongkrong, gue males kalau lo mau nongkrong ke rumah gue aja, dan beberapa orang pun, beberapa orang itu tuh berpikir gue emang males dan gue alesan gitu loh, padahal, emang gue males gitu, ketika emang gue mau nongkrong, gue akan nongkrong gitu, Buktinya gue sampai ada yang beberapa teman-teman gue, ada yang gue samperin gitu loh, memang karena gue pengen nongkrong sama mereka, gue pengen ngobrol sama mereka, tapi bukan berarti gue gak ngobrol sama lo, lo bukan jadi teman gue gitu loh, Kalau emang lo teman gue, lo harusnya mengerti, toh maksud gue, ini masih satu daerah gitu loh, ini masih satu lingkungan gitu, lo deket juga rumah lo sama gue, Kalau gue sama teman-teman gue yang lain, yang di luar dari lingkungan gue, yang kalau ketemu harus bener-bener ngatur jadwal, ngatur schedule, itu tuh susah gitu loh, Makanya beberapa orang, nanggep gue itu adalah orang yang sombong, orang yang gue jarang tegur sapa, padahal, kalau orang yang memang tau gue, gue itu orangnya begitu, Bahkan teman-teman gue, itu tuh memang kadang sampe nelponin gue, kayak lo dimana, main lah ke tempat gue, oh yaudah iya gue ke tempat lo, kayak gitu loh, jadi bukan yang kayak, Aduh sorry ini gue gak bisa, bukannya dia jadi yang kayak nutup telpon terus jadi benci sama gue, enggak, malah teman-teman gue, ketika, ketika gue bilang kayak, Oh sorry gue gak bisa, oh yaudah lo kapan bisanya, yaudah lo kapan deh ngingetin gue lagi aja, ngomong gue lagi di Indonesia, nanti gue main ke tempat lo, dan itu bener kejadian gue ditelepon, gue datang ke tempatnya dia, sampe 2 kali kalau gak salah, itu teman gue, Shout out buat lintar, kalau dia tau, kalau dia nonton juga, karena emang dia temen gue gitu loh, gue jarang komunikasi yang bener-bener komunikasi tiap hari sama dia, enggak, tapi gue kenapa-napa, dia nelpon gue, Ada apapun yang terjadi di Australia, dia telpon gue, kayak ke kemarin ngebakaran nutan, terus, ya itu, kalau gue bilang, dia bener-bener tau gue gitu, yang kayak, oh yaudah emang enak begini, udah biasa aja, jadi buat apa sih harus-harus denial-denial, kayak gitu loh, Nah itu tuh prosesnya lama, untuk kayak gitu, karena gue juga dulu berawal dari orang yang pembohong besar, gue adalah big liar, kalian boleh, kalian boleh, boleh cek Instagram gue, cek siapapun anggota keluarga gue, Kalau kalian tau, gue adalah orang yang big liar, tapi ketika gue dari pembohong besar, gue sering bohong, dan akhirnya gue berkata jujur, itu lebih susah, Daripada kalian kayak gue, mendingan kalian jujur dari awal, kalian jujur, kalian berusaha jujur, apapun yang terjadi, sama diri kalian, dibandingkan kayak gue, gue adalah pembohong yang besar, Even ke keluarga gue, even ke nyokap-bokap gue, even ke nenek gue, siapapun, sepupu lah, adik gue sendiri, tapi at the end of the time, gue lebih baik gue jujur, gue udah pernah A, B, C, D, F, G, gue nongkrong gini, 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 gue minum gini, ini, ini, gue makan ini, 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 gue udah pernah ngoncum si A, B, C, D, F, G, gue lebih baik kayak gitu, Lanjut, ke poin berikutnya aja, yang kedua adalah minum obat kuat, iya, jadi pengakuan tersangka, sebelumnya dia minum obat kuat, Kalau dia bilang minum obat kuat, dan alasannya gak tau, enggak, itu alasannya sangnya, dia ngaceng, jadi dia gak tau harus melampiasankan apa, bukan berarti, bukan berarti gue gak tau ya, obat kuat tuh efeknya apa ya, gue juga pernah tau, gue pernah pake gitu loh, maksud gue, udah lah, gak usah denial sih, maksud gue dia cuman alibi aja gitu loh, jadinya denial kan, maksud gue, hal-hal yang gak harus dibikin denial, Itu jadi orang jadi denial, gitu loh, denial itu adalah orang yang punya alasan, orang yang selalu, apa ya, ketika di B, dia udah ketauan A, ketika gue bilang, iya, lo A, gitu loh, enggak, dia bilang, enggak, gue B, gitu loh, nah itu denial tuh, karena tidak sesuai fakta, karena dia menyangkal ya, bilangnya denial, deny itu menolak, kata dasarnya deny, menolak, Nah, yang berikutnya adalah kejiwaannya normal, oke, gini loh, semua orang itu punya kebutuhan seks, gue bisa bilang, semua orang punya kebutuhan seks, tapi, di satu sisi, di satu sisi, gimana cara lo mengontrol kebutuhan seks? Lo, gue, gue itu butuh, gue itu salah satu orang yang suka banget sama seks, suka, gue suka, tapi bukan berarti, gue menjadikan diri gue jadi predator, menjadikan ketika gue ketemu sama cewek, emang gue cuma mau ngewe doang, enggak, tapi gue jujur sama perempuan, gitu loh, Lo temenan sama gue, lo deket sama gue, gue gak bisa sehat-sehat aja, apalagi kalau kita udah terlampau batas, maksudnya dalam artian, gue tau gimana cara ngejaga jarak, ngejaga berir, ngejaga tembok, gitu loh, Gue adalah orang, yang cewek belum gue pacarin aja, itu udah gue bisa cium, udah gue bisa pegang, udah bisa gue jak mabok, udah gue bisa elus-elus, malahnya udah gue manjain, udah segala macem, udah berasa kayak pacar, tapi belum pacaran, belum ada status yang jelas, itu gue tipe cowok kayak gitu, kalau kalian mau bilang fuckboy silahkan, gue fuckboy, Tapi, gue sekarang, gue masih sama, Julian yang dulu dan Julian yang sekarang mungkin hal yang seperti itu sama, tapi gue bilang dulu sama dia, kenapa gue jadi kayak gini, kenapa gue maunya kayak gini, kenapa gue maunya kayak gini, Kalau memang elu siap menerima konsekuensi gue, dan kita memang tau satu sama lain, dan yaudah kita jalanin bareng-bareng, kita ambil keputusan bareng-bareng, kita bikin komitmen bareng, kita jalanin semuanya bareng-bareng, itu yang gak semua orang tau, Orang cuma melihat gue, gue pernah, gue pernah hampir mau digebukin karena masalah kayak gitu, gue pernah mau, apa ya, gue pernah dibilang, apa ya, orang yang cuma ngambil untungnya doang, karena salah satu mantan gue adalah Pablo Figur, ada beberapa yang pernah deket sama gue juga udah punya pacar, dan gue udah bilang dari awal, lo gak apa-apa nih kayak gini sama gue, gue tuh orangnya ***, gue bilang, gue ***, gitu loh, jadi, gue sudah bilang itu dari awal, gitu loh, Dan, ya, gue nerima konsekuensinya, apapun, ya, sampai gue mau digebukin, kalian berpikir apa, gue digebukin bukan, bukan temen-temen gue ada disitu ya, gue bener-bener mau dikeroyok, lima, lawan satu, gue, gak ada disatupun disitu, orang yang berdiri, untuk gue gak ada, temen-temen gue lagi pada cabut, temen gue gak ada yang tau, dan mereka taunya, dua hari setelah itu, dan mereka baru marah sama gue, kenapa gue gak bilang sama mereka, gitu loh, makanya gue bisa bilang, Kalau dibilang ke jiwa normal, gue juga normal, gitu loh, gue juga normal, tapi kalau tentang seks, gue suka, gitu loh, tapi bukan menjadikan diri gue jadi predator, bukan menjadikan diri gue jadi pemerkosa, bukan menjadikan diri gue tiba-tiba ada cewek cantik gue jeng ewek, enggak, gitu, balik lagi ke lo semua, Algang, bagaimana cara lo mengontrol diri lo sendiri, gimana caranya, kalau misalnya lo aja gak bisa kontrol diri lo sendiri, gimana lo mau memimpin, atau menjadikan orang lain, versinya dia, cara yang terbaik, dengan versi yang terbaiknya dari dia, Kalau lo sendiri aja gak bisa kontrol diri lo, gimana cara lo nanti mau mengontrol pasangan lo, mengontrol keluarga lo, kayak gitu loh, mungkin kalau mengontrol, bahasanya kasar kali ya, aneh gitu, maksudnya, berarti lo jadi kaki tangan, lo jadi dalangnya semuanya nih, enggak, Cuman maksud gue, ketika lo bisa mengontrol, apapun yang ada di dalam diri lo nih, termasuk uangan, termasuk waktu, termasuk napsu, men napsu tuh gede banget, gue napsunya gede banget, parah, parah, gue bisa seharian di kasur, Ada uang tuh gue bisa, sumpah demi Tuhan gue bisa, karena gue emang orangnya napsunya tinggi banget, apalagi kalau udah males, terus ada cewek telanjang di samping, yaudah, kelar gue, udah, gue udah bisa lupa semuanya, bener-bener lupa yang kayak, yaudah, kayak gue gak punya kampus, gue gak punya kuliah, gue gak punya apa, gak punya urusan lain lagi, selain cuman ngemenin dia di kasur, yaudah, gitu, mesra-mesraan, segala macem, udah, kayak gitu, gue bisa kayak gitu, Tapi gue sekarang berusaha untuk mengontrol, gitu loh, karena itu susah, itu susah buat gue, karena itu adalah salah satu titik kelemahan gue juga, makanya buat kalian di luar sana, gue tau, seks itu adalah kebutuhan manusia, tapi gimana cara kalian mengontrol sih yang paling tepat, pertanyaan gue cuma satu, kalian udah bisa ngontrol apa dalam hidup kalian? Terima kasih sudah menonton!